Intro Pada materi kali ini kita masih akan membahas tentang materi listrik dan magnet dimana kita sudah sampai di sub materi yang terakhir yaitu tentang induksi elektromagnetik melanjutkan beberapa video sebelumnya kali ini kita akan mempelajari tentang arus dan tegangan bolak-balik atau dapat kita tuliskan atau lambangnya yaitu AC bolak-balik dimana arus dan tegangan bolak-balik ini nilainya selalu berubah-ubah nilainya selalu berubah terhadap waktu nilainya selalu berubah terhadap waktu secara periodik kemudian ada beberapa besaran yang perlu kita ketahui pada sub materi arus arus dan tegangan bolak-balik yaitu yang pertama kita akan belajar tentang sumber dari arus dan tegangan bolak-balik yang bentuk persamaannya yaitu gaya gerak listriknya n kali b kali a omega sines omega t dimana pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu gaya gerak listrik oke ini bentuknya kemudian gaya gerak listrik pada arus dan tegangan AC akan bernilai maksimum ketika sin omega t nya maksimum jika sin omega t nya sama dengan 1 sehingga didapat M maksimumnya yaitu n kali b kali a kali omega atau persamaan ini dapat kita tulis dalam bentuk gaya gerak listrik sama dengan gaya gerak listrik maksimumnya dikali dengan sin omega t oke ini bentuk lain dari persamaannya atau untuk sumber dari arus dan tegangan bolak-balik lebih sering dituliskan dalam bentuk v nya yaitu tegangannya sama dengan v max dikali sin omega t dan untuk arusnya sama yaitu i max dikali sin omega t jadi bisa dipakai persamaan yang mana saja tergantung dari yang diketahui di soal oke dimana ini adalah gaya gerak listrik gaya gerak listrik satuannya volt kemudian em max itu adalah gaya gerak listrik maksimum satuannya juga volt kemudian ada n n itu adalah jumlah lilitan lilitan kemudian ada lagi b yaitu induksi induksi magnetik satuannya tesla kemudian a adalah luas bidangnya atau luas penampang satuannya meter kuadrat kemudian ada omega yaitu frekuensi sudut kumparan frekuensi sudutnya satuannya yaitu radian per second dan kemudian ada t yaitu waktu satuannya second oke kemudian ada apalagi oi V nya disini adalah tegangan tegangan listrik satuannya volt dan untuk i yaitu kuat arus listriknya ampere dimana untuk materi tegangan dan kuat arus listrik sudah dipelajari di materi video sebelumnya kemudian besaran berikutnya yaitu nilai rata-rata untuk arus dan tegangan belak balik dimana yang dimaksud dengan nilai rata-rata untuk kuat arus dan tegangan belak balik itu dimaksudkan adalah untuk kuat arus belak balik atau besarnya kuat arus belak balik sama dengan jadi nilai kuat arus belak balik nilainya setara dengan kuat arus setarah yang digunakan untuk memindahkan suatu muatan listrik yang besarnya sama dalam waktu yang sama atau dalam bentuk persamaan yaitu dapet dituliskan vr yaitu tegangan rata-ratanya 2 kali V maksimum dibagi dengan V dan untuk kuat arus i rata-rata sama dengan 2 kali imaks dibagi dengan V oke jadi besarnya nilai rata-rata untuk arus dan tegangan belak balik itu besarnya sama dengan nilai dari arus searah yang digunakan untuk memindahkan suatu muatan pada waktu yang sama dengan disini ir kita tulis vr dulu yaitu tegangan rata-rata tegangan rata-rata satuannya volt dan untuk ir yaitu kuat arus rata-rata kuat arus rata-rata satuannya ampere kemudian besaran berikutnya yang perlu kita tahu yaitu nilai efektif nilai efektif arus dan tegangan bolak balik dimana yang dimaksud dengan nilai efektif atau harga efektif dari kuat arus dan tegangan bolak balik yaitu jika besarnya kuat arus dan tegangan bolak balik nilainya sama dengan kuat arus dan tegangan yang searah di mana dia menghasilkan jumlah kalor yang sama pada suatu waktu tertentu yang dalam bentuk persamaan dituliskan yaitu v efektif sama dengan v max dibagi dengan akar 2 oke kemudian untuk i efektif i efektif yaitu i max dibagi dengan akar 2 oke ini adalah bentuk persamaan untuk i efektifnya jadi ingat bahwa yang dimaksud dengan kuat arus atau nilai efektif dari kuat arus dan tegangan bolak balik yaitu ketika nilainya sama besar dengan kuat arus dan tegangan searah yang menghasilkan kalor yang sama untuk memindahkan suatu muatan pada waktu yang sama kemudian kita juga akan belajar tentang beberapa besaran-besaran visis pada arus pada arus bolak balik di mana pada rangkaiannya terdapat resistor yang biasanya dia dirangkaikan secara seri terdapat resistor induktor dan kapasitor ya jadi suatu rangkaian listrik seperti ini dia punya resistor kemudian dia punya induktor dan dia juga punya kapasitor oke kemudian ini adalah rangkaian bolak baliknya atau tegangan bolak baliknya V ini ada arus bolak baliknya dia punya tegangan masing-masing Vr Vl Vr itu untuk resistor L itu untuk induktor dan C itu untuk kapasitor oke jadi bentuk gambar rangkaian seri dimana terdiri dari resistor induktor dan kapasitor adalah seperti ini contohnya ini adalah lambang untuk tegangan bolak balik oke kemudian untuk beberapa besaran yang perlu kita tahu yaitu yang pertama adalah beda tegangan untuk masing-masing ini tegangannya berbeda yaitu ketika tegangan untuk resistor bentuk persamaannya adalah Vr resistor maksimum sinis omega t kemudian untuk induktor sama aja Vl max sinis omega t plus pi per 2 kemudian untuk yang kapasitor yaitu kapasitor maksimum sinis omega t minus pi per 2 oke ini adalah bentuk persamaan untuk beda tegangan masing-masing tadi yaitu untuk kapasitor resistor dan induktor dimana untuk nilai V itu sendiri yaitu besarnya kuat arus dikali dengan Z untuk Z yaitu impedansi yang nanti juga akan kita pelajari impedansi oke kemudian untuk besarnya beda tegangan total akar dari beda tegangan resistor dikuadratkan ditambah dengan beda tegangan induktor dikurangi dengan beda tegangan kapasitor dikuadratkan dapatlah bentuk akhir untuk tegangan bolak-baliknya adalah seperti ini kemudian untuk besaran yang kedua yaitu arus dimana kita tahu bahwa arus yang melalui rangkaian seri seperti ini karena rangkaiannya seri maka arusnya hanya satu ini jadi dianggap bahwa arus pada resistor besarnya sama dengan arus pada induktor dan sama dengan pada arus di kapasitor atau dapat kita tulis dalam bentuk sama dengan I oke kemudian yang berikutnya kita juga akan diperkenalkan dengan besaran lain yaitu reaktansi induktif induktif atau nilai hambatan pada induktor yang besarnya yaitu XL omega kali L oke dan kemudian ada juga reaktansi kapasitif reaktansi kapasitif atau nilai hambatan pada kapasitor XC yang nilainya sebesar 1 per omega kali C oke oke seperti ini kemudian besaran lainnya yaitu impedansi impedansi lambangnya Z yang besarnya yaitu R kuadrat ditambah dengan XL min XC dikuadratkan oke kemudian besaran lainnya yaitu frekuensi resonansi frekuensi resonansi jadi ketiga besarnya reaktansi induktif setara dengan besar reaktansi kapasitif pada saat ini terjadi terjadilah peristiwa resonansi yang besar frekuensinya 1 per 2P dikali akar 1 per L kali C oke kemudian besaran yang berikutnya yaitu pergeseran pergeseran fase tangan X sama dengan VL dikurangi dengan VC dibagi dengan R VR atau sama dengan dapat kita tulis XL dikurangi dengan XC atau reaktansi XC dibagi dengan R oke kemudian ini adalah bentuk persamaan untuk pergeseran fase kemudian besaran terakhir yang perlu kita tahu yaitu faktor daya dikurangi daya yang bentuk persamaannya yaitu cosines theta sama dengan V pada resistor dibagi dengan V nya atau I dibagi dengan Z oke kemudian tadi pada persamaan nah ini kita kan dari tadi tahu ada persamaan bentuknya yaitu R kemudian R itu kita dapat dari mana jadi bentuk ini VR sama dengan VR maksimum sama dengan sin omega T itu juga dapat ditulis dalam bentuk V pada resistornya atau beda tegangan untuk resistor besarnya yaitu I dikalikan dengan R nya kemudian untuk ini sama dengan I dikali dengan X XL ini kita pindahkan dulu oke ini XL kemudian ini juga sama yaitu I kali XC oke jadi kita sudah tahu untuk bentuk R dapat dari mana nanti ini adalah VR yaitu I kali R begitu juga dengan tegangan pada induktor yaitu sama dengan besarnya kuat arus dikalikan dengan reaktansi induktifnya sehingga kita tahu tadi ada rumus faktor daya VR per V kenapa bisa jadi I per Z yaitu didapat dari untuk VR per V tadi VR nya yaitu I dikali R kan I dikali R kemudian untuk V nya yaitu I dikali impedansi saling menghilangkan maka ini R per Z ini salah berarti ini adalah R per Z dan ini masih untuk fase jadi fase dapat kita tuliskan dalam bentuk persamaan seperti ini pergeseran fasenya atau bisa juga dalam bentuk ini tergantung dari mana nanti yang diketahui pada soal kemudian untuk penjelasan masing-masing yaitu tadi kita punya VR VR itu adalah tegangan sesaat tegangan sesaat pada resistor satuannya volt kemudian tadi kita punya VL yaitu tegangan 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 sesaat pada induktor induktor satuannya juga volt VC juga sama yaitu tegangan sesaat pada kapasitor satuannya volt kemudian tadi kita tahu ada Z yaitu impedansi impedansi itu sendiri adalah penolakan terhadap arus balik-balik satuannya ohm kemudian tadi kemudian tadi kita tahu ada disini ini adalah reaktansi induktif dia satuannya juga ohm reaktansi kapasitif juga ohm kemudian frekuensi satuannya tadi adalah hertz dan disini ada apa lagi omega omega yaitu frekuensi sudut satuannya radian per second yang besar omeganya yaitu 2p f atau 2p per t oke kita review lagi ya untuk materi yang sudah kita pelajari sekarang yaitu kita masih membahas tentang listrik dan magnet dimana kita mempelajari sub materi yang terakhir yaitu tentang induksi elektromagnetik kali ini kita belajar tentang arus dan tegangan bolak-balik untuk beberapa besarannya antara lain sumber arus dan tegangan bolak-balik kemudian ada nilai rata-ratanya dan nilai efektifnya kemudian kita juga belajar pada rangkaian arus bolak-balik untuk rangkaian seri yang mengandung resistor induktor dan kapasitor contoh gambarnya seperti ini kemudian untuk beberapa besaran yang kita pelajari yaitu ada beda tegangannya kemudian arusnya reaktansi induktif dan kapasitif kemudian ada impedansi terus juga ada frekuensi resonansi dan terakhir yaitu pergeseran fase oke untuk sekarang belum ada soalnya mungkin soalnya nanti digabung sama video selanjutnya karena kita masih punya bahasan terakhir yaitu tentang transformator jadi nanti untuk soal materi arus bolak-balik ini nanti diikutkan di materi video transformator jadi untuk materi ini cukup sampai disini selamat belajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati